Pemprov DKI Jakarta mulai men-survei rumah susun Komarudin Cakung yang akan diperuntukkan untuk warga banteran Kali Ciliwung. Setelah lebih dari satu bulan terendam banjir, warga kampung pulau menyambut baik pendataan mereka. Warga kampung pulau hingga kini masih disibukan dengan membersihkan lumpur sisa banjir. Namun di tengah kesulitan itu, warga mendapat kabar baik. Dengan menggunakan bus, Pemprov DKI Jakarta mengajak warga kampung pulau Jakarta Timur untuk melihat rusun yang akan menjadi rumah baru mereka. Lebih baik buru-buru ambil di sini. Siapa yang punya rumah, punya surat, KTP, cepat daftar Bapak Lora Pajamat. Kalau enggak ketinggalan, kasihan. Di sini pasar dekat, sekolah dekat, transportasi gampang. Mau ke kampung lain naik busway dari depan kantor wali kota. Sebentar, 10 menit sampai. Jadi, silakan didata APRT. Nanti sosialisasi sampaikan kepada warga seluruhnya. Jangan ragu-ragu lagi. Tinggal di rumah susun itu nyaman, aman, dan damai. Ratusan warga kampung pulau yang akan diberikan rusun Komarudin di Cakung nanti, gratis uang sewa selama 6 bulan. Bahkan, pihak Pemprov akan memberikan kunci rusun secara langsung bagi warga yang ingin menempatinya segera. Rencananya, ada 200 warga kampung pulau yang akan dipindahkan ke rusun Komarudin Cakung. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One, menggabarkan.